Assalamualaikum Hai sobat semua kembali lagi bersama Erly Nemlitar hari ini aku masak buat si kecil yaitu steam telur yang rasanya sangat enak gurih dan gampang banget cara masaknya simak terus videonya sampai selesai jangan sampai di skip ya dan bagi teman-teman jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, share, juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya oke kita lanjut masak steam telur buat si kecilnya nah disini bahannya yaitu ada 1 butir telur ada sayur sawi yang sudah aku cuci bersih disini aku pakai daunnya aja sama tahu 1 iris cukup 3 bahan ini kita bisa bikin lauk buat si kecil langkah pertama kita pecahkan telurnya kita kocok lepas kita kocok sampai hancur ya teman-teman ya telurnya seperti ini lalu disini telurnya aku kasih tambahan air ukurannya yaitu 1 butir telur airnya 1 1 setengah telur ya teman-teman ya 1 telur setengah maksud aku terus aku kasih sedikit minyak kureng kurang lebih 2 tetes supaya hasilnya lebih lembut dan halus oh iya teman-teman jangan lupa dikasih garam cimpit aja ya disini aku gak pakai penyedap buat masak si kecil ya biar rasanya lebih natural gitu ya oke ini aku sudah rebus air untuk masak sayurnya dulu sebelum kita steam ya bersama telurnya kita masak sampai mateng sampai empuk sayurnya kalau sudah kita angkat dan ini sayurnya sudah dingin ya teman-teman ya baru aku potong kecil-kecil nah bagi teman-teman yang baru hadir di channel saya ini jangan lupa supportnya ya dengan cara like, komen, share, juga subscribe dan klik tombol loncengnya terima kasih oke kalau sudah kita jadikan satu sama tahunya dan untuk tahunya aku potong agak besaran sedikit ya teman-teman ya jangan terlalu hancur dan disini aku siapkan saringan gunanya untuk menyaring telur yang sudah kita kucuk lepas sama airnya tadi untuk menghasilkan telurnya itu nanti setimanya lebih halus lebih enak gitu ya tidak menggerindil nah seperti ini teman-teman setelah kita saring telurnya dan jadi satu sama sayurnya ini air sudah mendidih saatnya kita untuk menyertimnya atau mengukusnya nah untuk mengukus telur atau menyertimnya aku cukup 5 menit dari hitungan air mendidih kita masukkan ya teman-teman jangan sering dibuka-buka tutupnya kalau belum 5 menit dan ini sudah 5 menit aku buka sudah mateng ternyata steam telurnya nah hasilnya sangat cantik dan memuaskan tidak ketuaan ya hasilnya nah oke teman-teman ini steam telurnya dari Erline Blitar sudah siap untuk makan malam sekecilnya dan jangan lupa supportnya ya dengan cara like, comment, share jika subscribe dan aktifkan tombol loncengnya semoga resepnya bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba